Apa masalahnya kalau memang mendukung Mbak Prabowo? Tidak mungkin orang emosional bisa memimpin bangsa ke depan. Apalagi Indonesia, mohon maaf ya, dengan 274 juta penduduknya, kemudian ditambah dengan 360 suku-suku, wah salahnya pasti sangat komplek. Kalau kita dipimpin oleh orang yang emosional, wah pasti kita berantakan sekali. Orang yang pernah menghukum kandidat nomor dua, Mbak Prabowo, tetapi di situ ada, saya setidaknya menyebut ada tiga orang. Yang pertama Pak Wiranto, yang kedua adalah Pak Agung Gumelar, yang ketiga, ini agak istimewa karena mantan presiden, dan dulu bersama dengan pasangannya Bapak, yang Bapak Usung bernama SPY. Apa yang ingin Bapak sampaikan menyangkut itu? Dulu kan mereka menghukum Pak Prabowo, kok sekarang memilih seolah-olah tidak konsisten. Dari aspek itu betul. Tapi mungkin mereka pernah melihat juga dari aspek lain. Dan aspek lain itu apa? Ya saya kira mereka yang tahu begitu ya, apa aspeknya. Tapi kalau hanya melihat dari aspek, satu aspek itu, aspek kasus itu, berarti mereka tidak konsisten. Apalagi sebelumnya ada yang ngomong tentang, wah kalau dia sampai jadi presiden, sungguh aneh, bingin ajaib misalnya begitu. Kalau sekarang kok milih? Nah itu kembali, mungkin ada alasan lain yang ada di benak beliau, beliau itu, ya kalau kita ingin tahu kita tanya aja ke apa alasan itu. Saya rupa, siapa yang mengatakan Bapak bilang tadi itu? Pak Agum ya? Ya. Oke. Oke?